Sosialisasi yang diikuti warga yang didominasi kaum milenial ini, mereka terlihat aktif memberikan pertanyaan mengenai ideologi Pancasila. Menurut Lina, empat pilar kebangsaan penting dipahami dan ditanamkan pada generasi bangsa Indonesia, karena banyak kepentingan bangsa lain terhadap Indonesia di era globalisasi yang dapat melunturkan pemahaman kebangsaan. Beberapa poin penting yang terdapat dalam empat pilar kebangsaan tersebut mencakup Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Lina berharap setidaknya secara pribadi dapat memberi pemahaman bagi masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Lebih dari itu, berbagai konflik yang sedang maupun yang akan terjadi di negeri ini agar dapat diredam atau diselesaikan dengan baik. Ini agak segera bagi mereka dan malah tanggapannya lebih baik kalau Pancasila ini dimasukkan lagi, pendidikan Pancasila ini dimasukkan lagi ke kurkulung. Ya mereka sudah melek, sudah melek lah. Alhamdulillah anak budaya ini gak butuh hukum. Dan mereka juga paham bahwa penurunan pemahaman atau penghayatan terhadap Pancasila ini dimasukkan masyarakat ini sekarang berpubah. Jadi memang perlulah kita memang kalau itu lebih intensel gitu loh ke masyarakat menggunakan seseja-sesebat pilarnya. Iya tadi, mereka responsif sekali gitu loh. Ya mereka bukan melihat di pendidikan masyarakat itu ada penurunan penilai terhadap Pancasila maupun apa namanya, Bini Katungalita maupun menurut-menurutnya sepertinya. Sementara itu turut hadir unsur Porkofim Cam Gunungguruh di antaranya Kasipem Kecamatan Gunungguruh, Pemerintah Desa, Babinkam Tibnas Polsek Gunungguruh, Babin Sakoramil Cisaat, Ketua KNPI Kecamatan Gunungguruh dengan jajaran, Kepala Desa Cikujang, Ketua Karang Taruna Kecamatan Gunungguruh bersama jajaran, Ketua PKK Kecamatan Gunungguruh dan warga masyarakat. Dari Sukabumi, Rizky Miftah melaporkan untuk Dinamika.